BABY BUS Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dari tangga dan tidak dapat bergerak sekarang Jangan bergerak, aku akan mencari bantuan medis Kami adalah dokter profesional, kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang Pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat dapat menjadi sangat berbahaya Dan dapat memperburuk cedera tulang belakang Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional Pertama-tama, pindahkan korban cedera ke papan bubungan panjang Dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan Tarik toli pengikat untuk mengamankan korban cedera Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan Oke, terima kasih Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau 1. Jangan menyentuh korban cedera Mintalah bantuan dokter 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan 3. Amankan korban cedera 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan tentang Gempa Bumi Aku pemandu wisata Kiki Hari ini mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Saat gempa bumi terjadi, stasiun gempa bumi di dekat pusat gempa menangkap informasi gelombang seismik awal Kemudian, pusat peringatan gempa bumi akan segera memperakirakan parameter seismik dan intensitas dampak Dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa bumi sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi Guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat dan mengurangi kerugian bencana Saat gempa bumi terjadi, ada dua jenis gelombang seismik yaitu gelombang membujur dan gelombang melintang Gelombang membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat tetapi menyebabkan sedikit kerusakan Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan Saat sistem peringatan gempa bumi mendeteksi datangnya gelombang membujur Maka sistem ini akan mengirim tanda siaga sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa bumi adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa Karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius, tanda siaga tidak diperlukan Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi Ingatlah tips, berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi Melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi Ini adalah gelombang memujur seismik Gelombang melintang seismik yang lebih merusak sebentar lagi datang Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa bumi kepada warga di kota terlebih dulu Hebat! Gelombang melintang seismik belum mengejar Kami akan segera tiba di kota, terus bersemangat Gelombang melintang seismik Semakin mendekat 5, 4, 3, 2, 1 Gelombang melintang Kedemik telah tiba Sekarang, tahukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi Segera evakuasi ke area terbuka dan aman Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi Tepas saluran gas alam rusak Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik Dan menyebabkan kebakaran Ah, apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah Dapat menyaring asap dari udara Dan mengurangi masuknya gas beracun Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu Ah, panas sekali Pintu itu sungguh panas Pintu itu sungguh panas Itu artinya kebakaran semakin mendekati kita Biarkan pintu tetap tertutup Saat terjebak api di dalam ruangan Kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela Tolong, tolong Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat Dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin Tarik korban terluka Dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat Untuk menemukan jalan keluar Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran Menggunakan elevator itu berbahaya Ayo kita gunakan tangga Lenganku melepuh, rasanya sakit Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Bilas dengan air bersih untuk mendinginkan luka Potong bagian pakaian di dekat luka Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Oke Kiki, terima kasih banyak Sama-sama